Oke, saya akan pindah ke slide-nya Pak Jimmy. Ini terkait tugas nilai dan indeks, nanti kalian bisa baca sendiri. Dan ini kayaknya mungkin mirip-mirip dengan semester kemarin. Paling yang harus digarisbawahi adalah ini yang kedua ini. Jadi semua itu akan menjadi komponen penilaian. Jadi wajib dikerjakan, karena kalau misalnya tidak mengikuti atau tidak menyerahkan, kita tidak mengerjakan, ya otomatis nol. Nah kalau nol itu nilainya kami tidak bisa bantu apa-apa. Maksudnya kami tidak bisa, misalnya nilai, wah ini sedikit lagi, sebenarnya dapat C, lulus, sedikit lagi. Tapi karena tugasnya nol, jadi kami tidak bisa membantu dari visi manapun. Jadi tolong dikerjakan. Oke, selanjutnya. Ini adalah rujukannya, introduction to algoritm, kemudian ada algoritm design, design and analysis of algoritm. Yang paling mudah dibaca itu adalah yang Levitin, karena Levitin ini adalah rujukan yang dipakai oleh mahasiswa S1 sebenarnya. Tapi tentu saja tidak terbatas dengan dari buku-buku itu, karena buku-buku itu sudah cukup tua sebenarnya. Jadi sebenarnya kalian bisa cari seperti biasa di internet, di lecture notes, di Google, di YouTube, dan lain-lain. Nah, kemudian tentu saja aktif bertanya merupakan salah satu cara untuk mendapatkan ilmu yang lebih detail, ilmu yang lebih banyak, dan jadi mengerti. Nah, ini tolong dilihat yang merah, ini harusnya sudah tidak perlu diulang-ulang lagi, cuma tolong bedakan, kalian sudah besar, kalian bukan besar lagi, sudah S2, harusnya tahu bedanya mana yang namanya diskusi, mana yang meng-copy solusi, atau plagiat, atau copy-paste, atau bukan copy-paste, copy modified. Jadi beda, beda banget. Apalagi kan kalau soal-soal programnya Pak Jimmy, kalian tahu sendiri ya, maksudnya kan tingkatannya agak advance. Jadi harusnya banyak yang bisa didiskusikan. Jadi diskusi itu levelnya level ide, bukan level kodingan atau pseudocode yang kalian tinggal copy-paste, atau tinggal lihat, beda-beda rasanya. Saya yakin kalian bisa tahu. Kemudian jangan terlambat submission, karena biasanya submisinya kan lama ya Pak Bapaknya. Kemudian karena jadwal ujian itu sebenarnya sudah jelas, jangan tiba-tiba mendadak, kecuali misalnya kalian sakit keras mendadak, atau terkena musibah, gempa bumi, banjir, kebakaran, amit-amit, enggak. Itu kan sesuatu hal yang di luar kemampuan kita. Tapi kalau misalnya di luar itu, jangan lah ya, sebisa mungkin ikut ujian, karena biasanya di kuliah A ini Pak Jimmy tidak terbiasa memberikan ujian susulan, apalagi ujian remedial, atau ujian khusus itu enggak pernah, sependek yang saya tahu. Sekarang kita masuk ke materi pembahasannya. Mata kuliah ini adalah mata kuliah, bukan mata kuliah algoritma, tapi mata kuliah yang menganalisis algoritma. Jadi asumsinya kalian sudah tahu algoritma. Tapi saya tidak akan mengambil asumsi itu di kelas ini. Saya akan coba bahas algoritmanya juga sebelum kita menganalisis. Apa itu algoritma? Itu juga, kalian bayangkan aja resep. Pokoknya algoritma itu ada step by step-nya. Sebenarnya pertama kali problem. Kalian punya problem, makanya kalian butuh algoritma. Kalau enggak punya problem, mengapa yang nyari algoritma? Jadi kalian punya problem, punya masalah. Ini gimana cara menyelesaikannya? Maka dibuatlah step-step, langkah-langkah, instruksi sedemikian rupa sehingga langkah-langkah tersebut bisa menyelesaikan problem yang tadi. Jadi ada tujuannya. Dan jangan lupa ada satu keyword lagi di algoritma, itu adalah urutan. Jadi instruksinya itu urutan instruksi. Jadi bukan cuma instruksi saja. Karena urutan itu sangat penting. Jadi kalau dibalik, atau salah naro, harusnya di dalam wild, terus naro di luar wild. Itu jadi beda banget. Kemudian mengapa perlu dianalisis? Mengapa perlu dianalisis? Karena banyak datanya dan lama. Kalau misalnya enggak kita analisis, nanti kita pakai algoritmanya jadi pakai feeling. Terus kayak trial and error. Kalau pakai feeling, berarti ya coba nih. pakai algoritma A deh. Kalau datanya sedikit mungkin tidak akan menjadi masalah. Tapi yang jadi masalah besar itu adalah ketika datanya banyak. Ketika datanya banyak, kalian ngasal milih algoritmanya. Walaupun algoritmanya itu benar, tapi ternyata dia misalnya memakan waktu bisa bertahun-tahun. ekstrimnya itu kan yang enggak mungkin. Jadi ada yang perlu cepat, misalnya bahkan saya butuh nih keputusannya cuma dalam hitungan menit. Atau hitungan detik bahkan. Itu tentu saja harus ada analisis. Kita enggak bisa coba-coba. tidak kira-kira begitu. Nah kemudian oke, itu ada definisinya gitu ya. Urutan gitu ya. Urutan instruksi untuk menyelesaikan suatu masalah gitu ya. Nah kemudian yang lebih detailnya lagi eksekusinya selesai dalam jumlah atau waktu biasanya ya. Waktu yang terbatas gitu ya. Jadi seperti yang tadi saya bilang gitu ya. Kalau misalnya ada algoritma, ini oke gitu ya di data yang sedikit. Di data yang sedikit. Nah itu belum tentu bisa diterima ketika datanya banyak gitu ya. Walaupun sebenarnya ini bener lah algoritmanya. Itu adalah urutan instruksi komputasi yang menyesalkan suatu masalah. Cuman masalahnya dia waktunya melebihi apa yang kita yang harus gitu ya. yang kita butuhkan gitu. Saya butuhnya cuman boleh sudah boleh lebih dari satu desik misalnya. Ternyata dengan algoritma yang bersangkutan dengan data yang besar ternyata dia melebihi batas waktu itu gitu ya. Oke. Kemudian eksekusinya tuh selesai ya. Selesai itu maksudnya jangan sampai infinite load misalnya gitu ya. yang paling yang paling apa yang paling apa nih ya. Yang paling jangan gitu ya. Jangan sampai kalau kalian bikin load gitu ya. Maka ya pastikan bahwa dia selesai gitu. Keluar gitu ya. Kemudian diberikan kondisi awal yang jelas. Komputasi juga akan memberikan jawaban yang jelas pada saat terminasi gitu. Yang ini sih harusnya jelas ya. Jadi kalau kalau inputnya oke gitu ya kita punya harapan bahwa dengan algoritma yang benar kan outputnya juga oke gitu ya. Sebenarnya kalau inputnya ngaco kan mau dikasih algoritma kayak apa juga ya kita sudah bisa ekspektasi kita tidak akan ya tidak akan bisa ya nggak ngaruh lah gitu ya intinya. Malah ya gigo ini ada yang tahu? Kepandekan dari apa? Kepanjangannya apa? Ada yang tahu? Ini mah iseng aja. Siapa tahu ada yang penasaran? Nggak tahu. Jadi ini ini ada hubungannya dengan tadi ya input-output ya. Ini kan I-nya input, O-nya output, G-nya itu garbage. Jadi kalau kalau inputnya itu ngaco sampah gitu ya. Istilahnya kan sampah ya. Kalau itu garbage input maka outputnya sudah bisa dipastikan dia juga sampah juga gitu. orang kalau inputnya benar aja kan keluarannya belum tentu benar ya kalau algoritmanya salah gitu loh. Apalagi kalau inputnya ngaco gitu ya. Kalau inputnya ngaco sudah bisa dipastikan outputnya ngaco. Terlepas dari algoritmanya benar atau tidak. Oke. Selanjutnya kita menganalisis menganalisis apa? Kita menganalisis algoritma yang berjalan di ini ya di serial random access mesin gitu. Jadi komputer yang sekarang kita pakai loh. Kan sebenarnya komputer udah macem-macem tuh ya. Apalagi kalau nanti banyak lah mimpinya gitu ya. Dan sebenarnya sekarang juga nggak serial-serial amat sih ya kenyataannya gitu ya. Cuman ini yang paling primitif gitu ya untuk simplifikasi permasalahan gitu ya. jadi kira-kira kita akan menganalisisnya itu berdasarkan gitu ya. Oh ini loh gitu ya algoritmanya itu dia punya misalnya operasi primitif komputernya itu kita hanya bisa operasi-operasi primitif aritmetika logika gitu ya dan lain-lain. Terus ada instruksi input output kemudian ada assignment gitu ya pertindahan data dalam memori gitu ya. Kalau saya melasukin data data itu disimpan di memori gitu ya. Terus udah gitu sama terakhir struktur kontrol gitu ya. jadi if-else sama while loop. Kalau kalian perhatikan disitu ditulisnya while loop bukan for. Iya kan? Ya. Karena sebenarnya apapun yang kalian tulis dengan for itu bisa kita tulis dengan while. Ya. Dan while itu jauh lebih lebih kelihatan gitu loh kalau kalian mau menganalisis algoritma. Kalau for itu udah apalagi kalau kayak di Python itu udah macem-macem gitu bisa aneh-aneh gitu ya. itu menganalisisnya agak susah gitu ya. Jadi paling gampang itu kita pakai while loop. Itu adalah cara paling jelas untuk kita menganalisis ini algoritmanya jalannya berapa lama sih? Oke. Nah, kita masuk ke contoh klasik. Dia lagi gitu kan. Dia lagi, dia lagi. Ini mencari nilai maksimum dalam array gitu ya. Oh, saya nanya dulu deh kalau nilai maksimum dalam array itu pasti ada gak sih bendanya? Nilainya pasti ada gak? Misalnya saya punya array isinya adalah bilangan bulat kita diberikan sebanyak N data dalam array supaya mudah membayangkannya ya datanya anggap aja bilangan bulat lah. Angka gitu ya. 7, 9, 200, 30, minus 7 misalnya bilangan bulat gitu ya. Pasti ada gak di dalam array itu nilai maksimumnya? Ada, Bu. Pasti ada. Bisa gak? Eh, gak ada nih nilai maksimumnya gitu. Ada gak kasus begitu? Atau pasti ketemu? Gak ada, Bu. Pasti ada. Pasti ada ya. Oke. Jadi nilai ekstrim itu pasti ada gitu. Kalau misalnya, Bu, gimana kalau isinya minus 1 semua gitu? Stana gimana? Kalau nilainya minus 1 semua berarti nilai maksimumnya berapa? Link yang mendekatikan 0. Gimana, gimana? Sumpah-sumpah. Yang mendekatikan 0. Kenapa yang mendekatikan 0? Misalnya saya punya array isinya minus 1 semua. Nilai maksimumnya berapa? 1, Bu. Minus 1. Berapa? Minus 1. Minus 1, kan ya? Sony, Anda jawab 1 atau minus 1? Minus 1, Bu. Minus 1, ya? Minus 1, gitu kan. Nilai maksimum itu siapa bilang nilai maksimum itu harus positif? Kan ada yang bilang. Kalau misalnya isinya itu minus 1, minus 100, minus 1 juta, minus 1 paling gede tuh ya. Iya kan? Jadi maksimum itu tidak ada hubungannya dengan bilangan positif. Bahkan maksimum itu belum tentu bilangan. Jadi, kalau misalnya angkanya identik, semuanya sama, maka nilai maksimumnya ya terserah aja pilih yang mana, gitu ya. Ya itu angka itu. Begitu pula yang terkecil. Jadi, disebutnya biasanya nyari nilai ekstrim. Nilai ekstrim itu yang paling, berarti ya bisa paling besar, bisa paling kecil. Tapi ini contoh di slide ini yang paling besar. Berarti kan ya? Bisa nggak nih kita menganalisis? Bisa. Kenapa? Karena tadi ya syaratnya mana tadi? Nah ini apa? Syaratnya ini ya. Basis kita model serial random akses mesin, jadi ada yang merah-merah ini loh. Nah, bisa nggak kalau misalnya saya mau nyari maksimum? Bisa. Kenapa? Karena operasi primitifnya kan ada. Membandingkan. Kan kalau misalnya saya mau nyari nilai maksimum, pasti yang terbayang harusnya adalah saya harus ngebandingin kan? Kan nyari mana yang paling besar? Begitu kan pasti harus ngebandingin. Yang ini nih lebih besar nggak sih? Oh yang ini lebih kecil. Oh guang misalnya gitu ya. Yang ini lebih besar lagi nggak? Jadi pasti membandingkan kan ya. Nah, operasi primitif membandingkan sepasang data itu tersedia di tadi ya serial RAM tadi gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan. Adakah cara yang lebih cerdik? Nah, itu adalah pertanyaan yang selalu harus muncul di kepala kalian kalau sedang berada di mata kuliah analisis algoritma gitu ya. Karena pasti begitu gitu. Kan kita kayak nyari yang paling efisien gitu kan? Jadi pasti eh, kalau lihat algoritma itu kayak yang harus ada nggak ya cara lain yang lebih gampang? Eh, bukan yang lebih gampang. Yang lebih gampang sih oke gitu ya. Tapi yang lebih cepat gitu ya. Menghasilkan solusi yang tetap benar tapi dia lebih cepat gitu. Ada nggak sih? Ada nggak sih gitu ya. Itu yang harus selalu ditanya sebenarnya. Oke? Nah, di sini ada kata-kata strategi brute force gitu ya. Semester ini saya ngajar juga strategi algoritma di S1 gitu ya. Walaupun soal. Nah, itu macam-macam tuh strategi algoritma. Jadi, ketika kalian bikin algoritma itu sebenarnya ada strateginya gitu ya. Kan, kalau waktu awal pertama belajar maka ya pokoknya yang penting tujuannya tercapai solusinya ada udah beres gitu ya. Tapi sebenarnya banyak strategi. Nah, mencari nilai maksimum ini masuk ke dalam strategi brute force. Apa itu strategi brute force? Oke, strategi. Biasanya disebutnya naif juga gitu ya. Strategi yang naif gitu. Naif itu bahasa halusnya bodoh sebenarnya ya. Tapi, naif itu adalah sebenarnya yang paling pertama kali kepikiran ketika kalian nemu problem itu biasanya strategi brute force. pertama kali kepikiran itu brute force. Baru setelah itu setelah tahu solusi pakai brute force itu biasanya baru kita mikir eh ini kayaknya bisa deh lebih efisien lagi. Caranya gini-gini. Nah, kenapa nilai maksimum itu masuk ke strategi brute force? Salah satu ciri strategi brute force itu adalah bahwa seluruh data harus diperiksa. Semuanya harus diperiksa. Contoh yang paling gampang membandingkan brute force dengan yang lainnya apa ya? Misalnya, kayak inilah, misalnya kalian kan udah banyak nih yang kerja ya. Nah, kalau nerima pegawai baru, nerima pegawai baru nih ya. Kan itu capek banget kalau caranya brute force gitu. Misalnya, atau masuk tell you aja. Kan kalau brute force itu kan susah ya. Kenapa? Karena pasti biasanya ada tes kan. Nggak mungkin satu-satu detail dibahas gitu ya. satu mahasiswa, satu mahasiswa, satu mahasiswa kan enggak kan. Pasti ya tadi kayak menerima pegawai juga kan ada kayak namanya berkas gitu. Ada kayak gitu-gitunya gitu kan. Nggak langsung diperiksa satu-satu gitu. Kan capek banget gitu kan. Jadi pasti pertama kali ada tuh filter pertama berkas dulu. Coba, ada enggak yang kurang ini-ini gitu. Dibuangin gitu. Dari seribu sisa seratus gitu kan ya. Nanti dari seratus ada lagi gitu. Terus aja makin lama makin kecil. Baru setelah tinggal tiga orang gitu misalnya. Butuhnya soalnya cuma satu nih ya. Setelah tinggal tiga orang baru pakai brute force. Diperiksa satu-satu gitu ya. Maksudnya ditanya di apa detail gitu. Jadi kira-kira seperti itulah gitu ya. Nah tapi kalau nyari nilai maksimum itu harus pakai brute force. Walau bagaimanapun datanya semuanya harus diperiksa. Boleh enggak ada angka yang enggak diperiksa? Misalnya saya punya data enggak usah banyak-banyak lah ya 10. Ada angka 10. Apakah saya harus mengecek semua datanya untuk mendapatkan nilai maksimum atau saya boleh ah setengahnya aja ah gitu. Atau terserah sepertiga aja gitu. Boleh enggak? Boleh aja Bu. Kenapa boleh? Nanti bisa dapet tapi. Iya. Dilihat dulu. Cari efisiennya enggak. Gimana tuh caranya? Ya. Kalau misalnya mencari yang terbesar diambil tengahnya nanti yang kiri ini lebih kecil atau yang kanan lebih besar kalau misalkan yang kanan lebih besar kita ambil yang kanan area yang kanan. Itu ada asumsi tuh kalau itu disitu. Asumsinya apa? Kalau misalnya Arditya bisa bikin begitu. Eh yang ngomong siapa tadi? Arditya ya? Arditya kan? Iya. Oke. Itu ada asumsinya enggak? Datanya harus gimana kalau bisa pakai cara itu? Waduh. Waduh. Ya kalau pastinya sih. Bisa enggak? Kalau data acak bisa enggak saya pakai caranya Arditya tadi? Enggak. Enggak tahu ya. Enggak bisa Bu. Enggak bisa enggak ya? Misalnya angkanya satu, tiga, dua. Oke. Ini saya pulpennya belum disiapin kan. Lupa. Nanti aja lah ya. Abis sesi tiga deh. Satu, tiga, dua misalnya angkanya. Coba dibayangkan. Nah terus tadi kata Arditya coba aja tembak tengahnya. Dapatkan tiga. Oh saya nyara apa? Dapatkan tiga gitu ya. Nah terus udah gitu. Tadi katanya mau nyari nilai maksimum. Ini nilai maksimum loh ya. Bukan nyari bukan nyari bilangan loh ya. Terus saya kemana tadi? Ke kanan atau ke kiri? Gimana-gimana? Aduh. Ya seperti itu sih Bu. Kita nyakkan. Gimana-gimana? Kalau tadi kalau misalnya areinya tiga cuma tiga doang masih satu, tiga, dua ngambil tengahnya. Apakah apakah tiga iya sih gak bisa ya. Kalau acak memang gak bisa sih Bu. Acak banget ya. Kalau misalkan terurut baru iya-iya Bu. Sebentar, sebentar. Saya share Bu. ini kayaknya oke. Kok ada seleksi yang? Jadi ya ini nyari nyari maksimum loh ya. Mencari maksimum. Find max. Kalau misalnya tadi satu tiga dua let's say sepuluh lima belas tujuh gitu ya. ini gak ada tengahnya ya. Kita bikin yang gampang aja delapan gitu ya. Kita tembak tadi katanya eh udah ketengah aja gitu. Terus ngapain? Terus tadi katanya oh kalau gak terurut kayaknya gak bisa Bu gitu ya. Iya Bu. Nah sekarang kita bikin terurut ya. oke saya punya angka terus satu dua tiga tujuh lapan sepuluh lima belas gitu. Saya tembak tengahnya lagi ya. Ini gitu. Terus? Dapetin maksimumnya gimana? Yang lain boleh bantu ya ngomong-ngomong. Boleh protes juga. Dapetin maksimumnya gimana? Terurut harusnya tinggal ambil yang terakhirnya aja. Iya ya. Iya kan? Jadi kalau sudah terurut mah gak usah pakai brute force gitu ya. Kalau datanya sudah terurut maka ya ambil aja yang paling belakang. Kalau terurut membesar gitu ya. Kalau terurut mengecil ya berarti ambil yang paling depan. gitu. Kan kalau array kan udah jelas indeksnya ya. Kita gak perlu search lagi. Oke. Jadi tadi mungkin Arditya ini kebalik sama ini loh. Sama apa searching mungkin. Kan ada binary search. Binary search ya? Binary search. Kalau binary search itu berarti aduh nyari value kan misal disini nih di angka yang terurut saya nyari angka 10 misalnya gitu kan. kalau nyari angka 10 yaudah jangan nyari dari paling depan atuh. Cari aja dari tengah-tengah dulu. Nanti dibandingin 10 sama 7 besaran mana. Oh besaran yang saya cari. Oh kalau gitu nyarinya ke kanan. Kan udah terurut soalnya. Kalian bayangkan aja kalau lagi nyari alamat rumah orang misalnya anggap perumahannya terurut gitu ya nomor nomor rumahnya. Nah terus nah gitu misalnya ini nomor 1 2 3 4 terus 5 6 7 gitu ya. Kalian misalnya nyari nomor berapa? Nyari nomor 2 misalnya. Terus kalian datangnya dari sini. Dari sini nih. Gitu. Kan kalian bisa lihat nih ini 5 ini 4 kan pasti kalian belok kiri ya gak? Iya kan? Karena udah tahu itu terurut gitu. Tapi kalau acak itu gak bisa gitu ya. Itu main feeling kiri atau kanan-kiri atau kanan-kiri jadi gak tahu. Tapi kalau udah turun kan udah tahu gitu. Lihat ini 4 lihat itu 5 oh saya nyari 1 pasti di kiri gitu. Sama kayak ini gitu ya. Saya ada di 7 yang saya cari 10 ya pasti ke kanan gitu kan. Kalau terurut. Oke kira-kira seperti itu yang searching ini tadi eh searching kan jadinya yang nilai maksimum ini brute force ya. brute force kenapa? eh sebentar karena datanya pasti harus diperiksa gitu ya. Oke kita istirahat dulu kalian boleh baca baca-baca baca WA khusus untuk Stana, Sony, Arbitio gak apa-apa gak usah presensi karena nanti saya yang isiin. Kemudian sebentar chatnya mana? ini ya password untuk yang sesi kedua. Saya off dulu. Saya juga mau minum. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat jenis. Terima kasih.